Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden 2019 mulai ramai diperbincangkan setelah Undang-Undang Pemilu disahkan pada paripurna DPR 20 Juli lalu. Pasal 222 ini menjadi penentu. Ambang batas pencalonan presiden yang minimal 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Calon kuat yang ramai dibicarakan, siapa lagi kalau bukan Jokowi Dodo dan juga Prabowo Subianto. Bahkan kabarnya Jokowi dan Prabowo ini juga sudah mengantongi tiket untuk maju ke Pilpres 2019. Karena keduanya juga sama-sama sudah mendapatkan dukungan bahkan di atas ambang batas pencalonan 20%. Saya ajak Anda untuk melihat lebih detail komposisinya. Kita lihat yang pertama, ini dia ada Jokowi. Dukungan yang pertama untuk Jokowi dari Partai Golkar sebanyak 16,25%. Partai Nasdem 6,25%. Partai P3 ada 6,96%. Ini jika di total ketiganya adalah 29,46%. Ini artinya di atas 20%, yakni di atas 20%, 29,46%. Kemudian selanjutnya kita lihat dari Prabowo sendiri. Dukungan dari Parlemen untuk Prabowo ada di Gerindra, partainya sendiri di 13,04% dan juga 7,14%. Total dukungannya ada 20,18%. Ini dua-duanya melebihi dari ambang batas pencalonan Presiden. Kalau kita lihat juga di pasal 9 nomor 42 tahun 2008 juga ambang batas pencalonan Presiden ini juga telah digunakan pada tahun 2009 dan 2014. 20 suara parlemen dan juga 25% suara sah untuk nasional. Tapi kalau kita lihat di sini Jokowi ada tiga. Golkar yang tadinya mendukung Prabowo sekarang berbalik arah malah mendukung Jokowi. Ada apa ini? Kemudian juga kita lihat tidak ada PDIP, Partai Pendukung Jokowi yang waktu itu mengakuisisi Jokowi dari Gubernur menjadi calon Presiden pada tahun 2014. Kita lihat selanjutnya di kolom atau di slide kedua. Ini dia. Peluang yang mendukung Jokowi kalau tadi saya menyebutkan ada PDIP memang sepertinya akan berpotensi untuk mendukung Jokowi di angka 19,46%. Kemudian Partai Hanura 2,86%. Partai PKB 8,39%. Sementara yang berpotensi untuk mendukung Prabowo ada dua partai. yakni ada Partai Amanat Nasional di 8,75% dan Partai Demokrat di 10,9%. Kalau memang benar nantinya partai-partai ini akan mendukung Jokowi dan juga Prabowo ini artinya ada enam partai pendukung dalam koalisi Jokowi. Kemudian ada empat partai pendukung dalam koalisi Prabowo. Kita flashback ke tahun 2014 dalam koalisi Indonesia hebat. Ada empat yang mendukung Jokowi sementara di koalisi Merah Putih ada enam yang mendukung Prabowo. Ini artinya ada memutar balik angka 4,6 ini ada apa? Waktu itu empat menjadi lucky numbers dari Jokowi. Sementara enam adalah angka dari Prabowo sekarang terbalik begitu ya. Tapi ini dia namanya juga partai politik, namanya juga dunia politik. Apapun bisa terjadi karena memang kita akan menunggu banyak mungkin kejutan yang akan terjadi. Masih dua tahun lagi kemungkinan masih ada banyak isu yang diputar oleh partai politik, oleh anggota politik demi kepentingan. Tapi semoga untuk kepentingan rakyat apapun bisa terjadi.